Halo amigo, welcome in another video So di video kali ini, gue bakal menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan misi skill hero Karena kemarin pas live streaming banyak banget yang menanyakan hal ini berulang kali dan terus berulang kali ada masuk pertanyaan soal hal ini Jadi daripada kalian terus-terusan menanyakan dan kebingungan Jadi gue langsung bikin kontennya aja Dan ya tentunya yang pertama-tama yang harus kalian persiapkan adalah hero level kalian Jadi hero level kalian harus level 2000 terlebih dahulu Terus yang kedua ya tentunya buat kalian yang spin off class selesaikan awakening mission kalian terlebih dahulu Oke itu dia catatan penting yang harus kalian ketahui Selanjutnya kalian menuju ke, kalian pergi ke Red Lotus Kalian pergi Red Lotus, nah disini gue udah kelar misi Red Lotus ini Jadi gue bisa langsung masuk, tapi buat kalian yang belum bisa masuk lewat NPC Gue saranin masuk lewat party aja Biasanya ada kayak bikin kayak gini ada TP atau teleport Red Lotus like thank you Ada juga ya intinya yang teleport-teleport ya ujung-ujung kalian like juga dong ya Yang AFK gitu ya, karena mereka meluangkan waktunya gitu, membiarkan PC-nya aktif terus gitu Membayar listrik gitu demi kalian yang bisa teleport wanjai Seperti itu ya Jadi karena gue udah ini, karena gue udah selesaiin misi Red Lotus-nya Jadi gue bisa masuk langsung lewat NPC Buat kalian yang masih belum paham bagaimana masuk lewat party-nya Kalian cat aja, lihat di bulatan-bulatan gini ya Kalian lihat bulatan-bulatan gini Kalau kalian ketemu yang warna merah berarti itu Red Lotus Kalian tinggal masuk langsung aja coy Oke, nah ini gue langsung masuk disini aja Ya intinya tadi yang pertama, kalian masuk ke Red Lotus terlebih dahulu ya Karena di Red Lotus itu nanti akan ketemu salah satu NPC yang namanya Jiren Kalian harus ketemu sama Jiren dulu, lapor gitu ya quest-nya Nah, ketika kalian klik, ketika kalian pencet map ya Pencet map, disini kan banyak banget tuh yang biru-biru gitu kan Tanda-tanda seru biru gitu kan Nah disini, ini adalah misi hero skills-nya Jadi nanti bakal muncul disini Jadi buat kalian, siapapun kalian yang belum muncul disini Jiren Berarti kemungkinan besar kalian belum level 2000 Atau mungkin spin-off, kalian pake job spin-off yang belum kelar Awakening quest-nya Oke, jadi itu tadi catatan penting yang harus kalian ketahui pertama-tama Setelah itu ya, kita langsung aja pergi ke Jiren Lokasi Jiren-nya gampang kok disini kok Nggak perlu sesusah-sesusah nyari lagi kayak sembunyi-sembunyi gitu Jiren-nya Nggak gitu, gampang banget coy Ini dia posisi Jiren-nya disini Jadi kalian tinggal lapor aja langsung, lapor quest-nya Nah, nanti kalian disuruh ke Radamesh ya Nah, jadi intinya Hero skill quest ini Itu ada 2 quest Tapi ada 1 teka-teki yang Bakal kesulitan banget buat kalian bener-bener Mungkin baru main dan mungkin juga Bener-bener nggak paham NPC-nya yang mana Jadi kita masuk ke ini dulu Oh bentar, skill points Nah, ini semua skill job itu di-reset coy Oke coy, jadi kalian tinggal cek aja di durasi video Itu tuh ada pencetan-pencetannya Kalian tinggal klik aja di bagian posisi mana yang kalian belum pahami Ya, jadi daripada kalian nungguin di menit keberapa baru gue mau ngebahas sesuatu yang kalian cari Lebih baik kalian cek aja timestamp di deskripsi atau nggak di durasi video ini Oke Terus lanjut lagi ke Radamesh Ya, karena misinya di Radamesh coy Mungkin gue langsung speed up aja Speed up aja intinya Ya, setelah gue ngelapor ininya Pas di dungeon gue palingan speed up aja Karena nyelesain questnya standar banget coy Cuman nyelesain aja gitu Yang susah ntar itu pas yang di Merkaport ya Jadi kalian harus perhatikan ntar yang di Merkaport coy Nah Ini kita ke North dulu Lapor ke North Posisinya North disini Oke, ini let's get repaired Dreamcatcher Oke, let's get repaired Dreamcatcher Coba lapor lagi Nah, udah Setelah itu ke sebelah kanan lagi Balik lagi ke sebelah kanan Nah, ini ada Wisp gitu Butler A ya Klik Nah, udah Oke, nah Ini udah kita masuk ke dungeon Blacklag ya Nah, ini gue speed up aja Biar nggak terlalu lama kalian nunggu videonya ya Nah, ini gue speed up aja Oke coy Ini udah kelar Dungeonnya Nah, disini tuh biasanya ada juga yang kebingungan coy Ini lapor questnya dimana gitu ya Nah, kalian perhatikan baik-baik aja ya Disini Kalian menuju ke sana coy Ya Kan dari tadi kan disini tuh Bossnya disini Kalian pergi kesini ya Nah, disana tuh ada quest gitu Ambil dulu Butler A nya Habis itu masuk ke portal Nah, habis masuk ke portal Disini ada lagi Lapor lagi Nah, ini ada monster Kita musti kill dulu Nah, habis itu Lapor quest lagi Nah, ini udah Lapor lagi ke Jiren Nah, ini semuanya selesai Berarti kita ke Stack entrance Ya Tetap ke stack entrance Terus kita balik lagi ke tempat yang tadi ya Nah, ini kan Kalian bisa lihat nih Nah, ini misinya Hero Dreamcatcher Ya, ini ada tulisan Hero Dreamcatcher gitu Dream tracking maksudnya Nah, misinya ini Kalian disuruh ke Norve lagi Ke Norve ya Kita ke Norve di Mecha Heart coy Sebenernya misinya simple Tapi yang susah itu Ada di bagian terakhir Jadi kalian stay tune Atau nggak kalian bisa skip aja di Menit yang udah gue sediakan Di deskripsi ya Ini kita lapor dulu ke Norve Nah, ini dia Nah, ini kita lapor ya Ini ada Dreamcasing Complete, selesai Kita lapor lagi Continue, receive reward Nah, ini Well as to do that Klik lagi Klik lagi, klik lagi, klik lagi Intinya klik terus Continue, alright Oke, nah disini kita disuruh milih ya Jadi disini kita disuruh milih Pilih yang Mecha Port Nah, otomatis kalian langsung teleport ke Mecha Port Nah, disini Disini yang akan sangat-sangat membingungkan Para player-player yang mencari Atau menyelesaikan hero skill-nya Yang pertama Kalian perhatikan baik-baik ya NPC yang gue laporin Nah, disini yang pertama ya Gue kasih lihat dulu misinya dah ya Yang pertama kita membutuhkan Coral Stone Terus yang kedua Lapis Lazuli Yang ketiga Aqua Marine Di Mineral Pill ini kita lapor Nah, disini kita lapor Habis itu Yang kedua Ada di NPC burung ini Yang namanya Alexander with Something in His Mouth Nah, ini Nama aslinya sih Alexander Dongs Nama NPC-nya Nah, disini kita sudah dapat lapis Lazuli Berarti kita tinggal cari yang namanya Aqua Marine Atau Coral Stone Nah, Aqua Marine sepertinya ada disini Kita lapor Yang bagian atas ya Nah, ini dia Coral Stone Kita dapatkan dari Alexander Nah, seperti itu Lalu yang selanjutnya di NPC nelayan Nah, NPC nelayan ini Namanya Trouble Fish Monger Jadi disini Kita akan mendapatkan Aqua Marine Nah, disini kita lapor langsung You pick up the thing that fill into the floor Nah, langsung klik aja Disini kita otomatis dapat Aqua Marine Satu biji SS dulu Nah, selesai Nah, setelah itu Kita speak langsung ke Norf ya Di Merkah Heart Sesimpel itu sebenarnya coy Tapi yang membuat orang bingung Tempatnya doang ya Jadi kalian pasti mencari-cari Keliling-keliling di Merkah Port Mana ini Gue lapor kemana Jadi, semoga video ini Membantu kalian ya Buat kalian masih kebingungan Oke Buat kalian yang mau mencari Hero Skill Mission gitu ya Lanjut Ini kita lapor lagi ke Norf ya Cek dulu NPC-nya dimana Oke, disana dia Kita ke posisinya Norf disana Nah, ini kita tinggal lapor aja langsung Quest Jail of the Sea Kita lapor yang tadi kita ambil-ambil di Merkah Port gitu Nah, ini selesai Dan kita dapet All Mechanism Ambil-ambil pelan-pelan Nah, disini udah Kita let's travel to Rubinar High Rock Berarti kita menuju ke ujung sana Nah, ini ujung sini ya Menuju ke ujung Disini Masuk ke bawah sini Harusnya sama semua sih Semua job ya Oke, disini kita ambil Nah, disini Rubinar muncul Lalu lapor lagi Ini ambil aja Sembarang aja sini coy Nah, disini berarti Udah selesai Oke Hero Skill kita Sudah muncul Temen-temen Oke, itu dia sebenernya Cara simple Ya, untuk menyelesaikan Hero Skill Dan buat kalian yang mau mengaktifkan Hero Skill ini Cek di Patch Note Di Patch Note itu ada List Hero Skill Level 50 Skill Skill level 50 Yang kalian gunakan di setiap job Untuk menaikkan Persenan Hero Skill-nya coy Jadi, kalau gue bahas disini Kayaknya bakal agak panjang Jadi, mending disini Quest-nya dulu aja Next video Akan gue bahas Hero Skill Mungkin next Mungkin minggu depan Atau Mungkin besok lusa Atau Kapan Entah kapan ya Intinya Stay tune terus aja Biar kalian gak ketinggalan update Dari channel ini So, jangan lupa di subscribe Di like dan di share Thank you banget temen-temen semua Yang udah menonton Ini dia cara Menyelesaikan quest Hero Skill Simple banget sebenernya Hanya satu dungeon Dan menyelesaikan Satu teka-teki yang tadi Oke, itu dia sebenernya Video kali ini Thanks banget yang udah menonton Sekali lagi thanks Sekali lagi yang sudah Stay tune nonton video Grosskren See you on the next video Bye-bye Amigo